suki tanpa bundu wayang itu kan sesuatu yang mubah awalnya itu begitu ya mubah itu ya monggo dipakai tidak juga enggak apa-apa itu kan nah wayang itu hukum akan berubah ketika nanti kontennya isinya gitu kan ketika wayang itu isinya itu dimanfaatkan untuk dakwah untuk meripit tutur bagus maka wayang juga akan bisa membawa kebaikan itu kan sejarah wayang itu memang dulu sejarahnya zaman sebelum zaman wali songo kan wayang itu berasal dari India tentu muatannya adalah muatan Hindu dan Buddha mungkin nah tapi dan digunakan oleh mereka untuk dakwah agama Hindu-Buddha karena sudah deket dengan masyarakat maka ketika wali songo masuk khususnya Sunan Kalijaga maka dimanfaatkanlah wayang itu untuk dakwah Islam ketika digunakan untuk dakwah yang ini hukum berbeda ketika digunakan untuk dakwah ini hukumnya juga berbeda lagi nah sekarang tinggal disitu kalau wayang itu untuk lebih tutur bagus untuk dakwah menurut saya akan membawa kebaikan dan itu sudah terbukti Islam bisa berkembang pesat di Republik ini salah satunya adalah dakwah melalui kebudayaan termasuk di dalamnya adalah wayang Terima kasih telah menonton